Halo para pecinta battle truth heavens dimanapun kalian berada gimana nih kebar kalian yang udah lelah seharian beraktifitas udah siapkan cut dengan perjalanan dari mang oyan kuilang gak usah pake lama-lama lagi kita akan cutkan perjalanan mang oyan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini dikepung oleh belasan prajurit surugawi kekuatan dari masing-masing prajurit ini sangat kuat dan kelompok Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening di kelompok Xiaoyan yang terkuat pada saat ini hanyalah Bai Ling Bai Ling juga pada saat ini bersiap untuk bertempur tetapi ia juga masih mengerutkan kening meskipun Bai Ling tahu bahwa pihak lawan pada saat ini lebih kuat dari kelompok mereka Bai Ling masih tidak gentar dan pada saat ini segera maju ke hadapan Xiaoyan melihat Bai Ling yang pada saat ini ingin ikut tampur dalam pertempuran sang jenderal pun pada saat ini segera mulai berbicara kepada Bai Ling sang jenderal berkata bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan yang mulia Bai Ling mereka pada saat ini hanya menginginkan nyawa Xiaofeng dan sebaiknya yang mulia Bai Ling bergegas pergi mendengar apa yang dikatakan oleh jenderal tersebut Bai Ling pun segera menjawab kepada sang jenderal yang bernama Wu Gong Bai Ling berkata sebaiknya pada saat ini jenderal Wu Gong jangan terlalu sombong jika pada saat ini jenderal Wu Gong memang menginginkan nyawa dari yang mulia Xiaofeng jenderal Wu Gong benar-benar harus melangkahi mayat dari Bai Ling sosok jenderal yang bernama Wu Gong pada saat ini menyipitkan matanya mendengar Bai Ling yang berbicara seperti itu pada akhirnya Wu Gong pun segera berkata kepada Bai Ling jika begitu permasalahannya maka ia pada saat ini ingin meminta maaf jika yang mulia Bai Ling pada saat ini bersih geras maka ia terpaksa bertindak kepada yang mulia Bai Ling sebaiknya yang mulia Bai Ling jangan menyalahkan Wu Gong karena ia pada saat ini akan bertindak dengan sangat gejam setelah selesai berbicara sosoknya pun seketika segera melambaikan tangannya memberikan instruksi pada akhirnya belasan prajurit yang pada saat ini berada di belakang Wu Gong pun seketika melesat terbang semuanya adalah seorang dogat yang ganas Bai Ling pada saat ini mengerutkan kening dan memerintahkan para prajuritnya juga untuk melangkah maju Hansen juga pada saat ini melambaikan tangannya dan memerintahkan para prajuritnya untuk bergegas bertempur Bai Ling pada saat ini seorang diri berhadapan dengan jenderal Wu Gong dari para jurit surgawi keduanya pada saat ini melesat ke langit yang jauh dan benturan diantara keduanya segera terjadi kedua belah pihak pada saat ini memancarkan orijin dewa yang kuat dari tubuh masing-masing pada saat ini jumlah bintang diantara kedua belah pihak juga seketika terungkap jumlah lautan bintang milik Bai Ling pada saat ini setidaknya sudah mencapai total 130 ribu sementara itu Wu Gong pada saat ini memiliki lautan bintang yang lebih banyak dengan total kisaran 150 ribu dengan begitu maka pada saat ini sejujurnya Bai Ling bukanlah tandingan bagi Wu Gong tetapi meskipun begitu Bai Ling pada saat ini menampilkan semua kekuatannya untuk berhadapan dengan Wu Gong benturan diantara keduanya pada saat ini berlangsung dengan sangat intens dan di awal pertempuran keduanya tampak masih imbang kedua belah pihak masing-masing mengeluarkan teknik pamungkas mereka hanya dalam waktu singkat pada saat ini ratusan pertukaran telah terjadi namun seiling berjalannya waktu tentu saja kekuatan dari lautan bintang ini juga pada akhirnya mulai terlihat di benturan terakhir pada saat ini sosok Bai Ling seketika terpental mundur dan sosoknya memuntahkan seteguk darah namun setelah menstabilkan sosoknya pada saat ini origin dewa segera kembali melonjak dar di tubuh Bai Ling melihat Bai Ling yang pada saat ini masih belum menyerah Wu Gong pun seketika mengerutkan kening Wu Gong pun menggeretakan gigi dan bergumam di dalam hatinya bahwa pria ini adalah pria yang tangguh meskipun Bai Ling pada saat ini lemah tetapi tekat Bai Ling untuk melindungi Xiao Feng benar-benar kuat Bai Ling pada akhirnya segera kembali melesap menuju ke arah Wu Gong dan pertempuran diantara keduanya kembali berlanjut sementara itu di perbukitan yang jauh dari pertempuran diantara kelompok Xiaoyan pada saat ini ada dua sosok yang muncul dan sosok ini adalah Raja Tianzang dan Xiaoyue Li wajah cantik Xiaoyue Li pada saat ini terlihat tidak menyenangkan sebelum akhirnya Xiaoyue Li menatap ke arah Raja Tianzang Xiaoyue Li pun segera bertanya kepada Raja Tianzang apa yang ingin Raja Tianzang lakukan di sini kali ini mendengar hal tersebut Raja Tianzang segera berkata apakah Xiaoyue Li tidak ingin bertemu dengan ayahnya Xiaoyue Li pun sedikit terkejut sementara Raja Tianzang menatap ke arah kekejauhan dan berkata bahwa ayah Xiaoyue Li berada di sana Xiaoyue Li pun seketika menoleh ke arah tempat yang ditatap oleh Raja Tianzang dan mengerutkan Gening sementara itu Raja Tianzang lanjut menjelaskan tetapi menurut Raja Tianzang Xiaoyue Li tidak akan mengenali ayahnya Xiaoyue Li pun menyipitkan matanya dan pada saat ini segera merasakan aura yang berada di antara kerumunan yang sedang bertempur Xiaoyue Li pada saat ini tidak bisa menemukan keberadaan aura Xiaoyuan Xiaoyue Li pada akhirnya segera berkata tidak mungkin ada ayahnya di sana karena Xiaoyue Li tidak bisa merasakan auranya selain itu bagaimana caranya Raja Tianzang bisa tahu bahwa ada ayah Xiaoyue Li di kerumunan Raja Tianzang pun menghela nafas dan berkata kepada Xiaoyue Li bahwa permasalahan ini tidak dapat diatasi oleh Xiaoyue Li pada saat ini Xiaoyue Li tidak akan bisa mengetahui alasan dari semua ini ini semua adalah jalan yang harus ditempuh oleh ayah dari Xiaoyue Li gampangnya Xiaoyue Li pada saat ini bisa menganggap bahwa ayahnya sedang melakukan misi berkultivasi terlebih lagi penampilan dari Xiaoyue Li juga sepertinya akan bisa mengganggu perasaan dari Xiaoyuan pada saat ini belum waktunya bagi mereka untuk ikut campur dalam pertempuran Raja Tianzang hanya ingin memberitahu Xiaoyue Li bahwa ayahnya masih hidup dan sosoknya berada tepat di hadapan Xiaoyue Li menanggapi hal tersebut Xiaoyue Li sedikit mengerutkan kening tetapi Xiaoyue Li juga sedikit percaya dengan apa yang diucapkan oleh Raja Tianzang Xiaoyue Li juga pada saat ini bisa menyadari tampaknya ayahnya sedang menjalani misi di tengah-tengah aliansi dosian namun Xiaoyue Li pada saat ini berpikir sepertinya ia bisa membantu Xiaoyuan untuk mempermudah tugas-tugasnya Xiaoyue Li pun hendak bergegas pergi tetapi sosoknya pada saat ini segera ditahan oleh Raja Tianzang Xiaoyue Li pun kembali mengerutkan kening dan bertanya mengapa Raja Tianzang menghantikan Xiaoyue Li Xiaoyue Li bisa membantu ayahnya dengan membunuh semua anggota dari aliansi dosian Xiaoyue Li akan mengirim mereka semua ke neraka dan Xiaoyue Li akan menyiksa mereka di alam bawah mendengar hal tersebut Raja Tianzang hanya menghela nafas dan bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di langit ada tiga kilatan cahaya yang melintas melewati Raja Tianzang Raja Tianzang pun seketika melambaikan tangannya dan kekuatan hisap yang sangat kuat segera menarik tiga kilatan cahaya tersebut tiga sosok pada akhirnya segera muncul di hadapan Raja Tianzang dan Raja Tianzang pada saat ini sedikit tersenyum Raja Tianzang pun lanjut berkata ternyata ini adalah tiga dewa dari kuil kuno Raja Tianzang ingin tahu apa yang pada saat ini mereka lakukan di sini melihat sosok yang berbicara ternyata adalah Raja Tianzang ketiga dewa pun seketika menangkupkan tangan mereka ketiganya pada saat ini terlihat buru-buru karena mereka telah mendapatkan pesan sebelumnya dari Xiaoyan untuk datang ke tempat ini mereka juga tidak ingin membuang banyak waktu dan pada saat ini segera mulai menjelaskan kepada Raja Tianzang mendengar cerita yang disampaikan oleh tiga dewa pada saat ini Raja Tianzang hanya tersenyum setelah itu Raja Tianzang pun menatap ke arah pusat pertempuran dan berkata kepada ketiga dewa bahwa mereka pada saat ini tidak perlu khawatir mereka tidak perlu terburu-buru untuk menyelamatkan Xiaoyan dan mereka bisa menyaksikan pertempuran ini dari sini mendengar hal tersebut ketiganya pada saat ini sedikit tercengang tetapi mereka juga tidak bisa membantah perkataan dari Raja Tianzang mereka juga secara alami mengerti bahwa sepertinya Raja Tianzang telah memiliki cara yang lain pada akhirnya ketiga dewa pun hanya bisa berdiam diri bersama dengan Raja Tianzang menyaksikan ke arah pertempuran sementara itu di pusat benturan pada saat ini pertempuran di antara Bailing bersama dengan Wugong masih terus berlanjut ledakan pada saat ini terjadi di benturan terakhir dan sosok Bailing pada saat ini terlempar mundur sosoknya memuntahkan seteguk darah dan pada saat ini sosok Bailing benar-benar terlihat lemah tetapi meskipun begitu di sisi beseberangan pada saat ini Wugong juga memuntahkan seteguk darah tampaknya Wugong juga telah mendapatkan perlawanan sengit yang dilesatkan oleh yang mulia Bailing keduanya pada saat ini sama-sama mundur dan mereka berdua saling menatap dengan ekspresi lingin pada saat yang bersamaan pada saat ini tiba-tiba sosok Xiaoyan segera terlempar mundur ke belakang sesosok pada saat ini dengan cepat mengejar ke arah Xiaoyan yang juga memuntahkan seteguk darah sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Tuxiu Yuan yang menyerang Xiaoyan dengan diam-diam pukulan ini secara langsung menyebabkan Xiaoyan benar-benar mengalami luka di bagian terdalam tubuhnya sementara itu Tuxiu Yuan yang mengejar Xiaoyan pada saat ini tersenyum dingin Tuxiu Yuan lanjut berkata bahwa yang mulia Xiaofong pada saat ini jangan salah faham tujuan Tuxiu Yuan menyerang hanyalah karena warisan dan tidak ada hubungannya dengan mereka sebaiknya pada saat ini yang mulia Xiaofong menyerahkan warisan tersebut kepada Tuxiu Yuan selain itu pada saat ini juga yang mulia Xiaofong harus memberikan semua warisan termasuk dengan yang dimiliki oleh yang mulia Xiaofong dengan cara seperti itu mungkin pada saat ini Tuxiu Yuan akan mengampuni Xiaofong mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya sebelum akhirnya sosok Xiaoyan segera menstabilkan tubuhnya Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan tidak ingin banyak basa-basi dengan Tuxiu Yuan Xiaoyan pada akhirnya menarik nafas dan pada saat yang bersamaan momentum dogat Xiaoyan seketika terpancar bintang-bintang di dalam tubuh Xiaoyan juga pada saat ini segera bercampur dengan sumber orijin dewa saat ini Xiaoyan juga mengubah warna bintang menjadi warna keperakan melihat hal tersebut Tuxiu Yuan pada saat ini seketika menyipitkan matanya tentu saja Tuxiu Yuan juga tahu bahwa lautan bintang berwarna perak ini bahkan di aliansi dosian jumlahnya sangat sedikit Tuxiu Yuan pada saat ini merasa hal ini benar-benar sangat menarik sebelum akhirnya Tuxiu Yuan segera berbicara kepada Xiaoyan Tuxiu Yuan berkata ternyata itu adalah lautan bintang berwarna perak semua ini benar-benar sangat menarik karena ternyata yang mulia Xiaofang benar-benar bisa mencapai lautan bintang setingkat itu menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa itu hanyalah sebuah keberuntungan faktanya Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa menghadapi Tuxiu Yuan meskipun ia memiliki lautan bintang tingkat surgawi dengan begitu bukankah kekuatan lautan bintang ini tampaknya benar-benar tidak akan berguna dihadapan Tuxiu Yuan Tuxiu Yuan pun tersenyum dan berkata jika memang yang mulia Xiaofang merasa seperti itu mengapa ia pada saat ini tidak menyerah saja di masa depan meskipun yang mulia Xiaofang tidak memiliki warisan Tuxiu Yuan berjanji akan melindungi yang mulia Xiaofang menanggapi perkataan dari Tuxiu Yuan ini Xiaoyan kembali tersenyum dan memandang dingin ke arah Tuxiu Yuan Xiaoyan pada saat ini bisa melihat adanya ketakutan di wajah dari Tuxiu Yuan namun Xiaoyan tidak tahu apa yang menyebabkan Tuxiu Yuan pada saat ini merasa ketakutan Xiaoyan pun memancing Tuxiu Yuan dengan bertanya apakah pada saat ini Tuxiu Yuan takut kepada Xiaofang kata-kata yang baru saja dilontarkan oleh Xiaoyan ini tanpa sadar membuat tubuh Tuxiu Yuan sedikit terkejut Tuxiu Yuan pada saat ini sejujurnya memang benar-benar merasa merinding di hatinya entah mengapa Tuxiu Yuan selalu merasakan perasaan tertekan ketika berhadapan dengan Xiaofang perasaan itu seolah-olah memberitahu Tuxiu Yuan bahwa selama Tuxiu Yuan berani maju maka ia pasti akan modiar mulut Tuxiu Yuan pada saat ini kedut-kedutan karena Tuxiu Yuan benar-benar bingung harus menjawab atau tidak jika Tuxiu Yuan mengaku bukankah dengan begitu maka ia akan kehilangan wajah oleh karena itu Tuxiu Yuan pada saat ini mengalihkan ekspresinya dengan meledek ke arah Xiaoyan Tuxiu Yuan berkata kepada Xiaofang bahwa itu hanyalah sebuah lelucon apakah pada saat ini ia masih perlu takut kepada seorang dogat bintang satu mendengar apa yang dikatakan oleh Tuxiu Yuan Xiaoyan pada saat ini masih sedikit tersenyum namun setelah itu sosok Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada saat ini memikirkan cara untuk berhadapan dengan Tuxiu Yuan Xiaoyan juga pada saat ini menanti kehadiran dari tiga dewa yang sebelumnya telah diberikan informasi oleh Xiaoyan kesenjangan diantara Xiaoyan dan Tuxiu Yuan ini benar-benar sangat besar dan meskipun Xiaoyan mengeluarkan semua kartu trup terkuat Xiaoyan Xiaoyan berpikir bahwa akan sangat sulit untuk bisa berhadapan dengan Tuxiu Yuan selain itu jika tiga dewa tidak datang maka Xiaoyan hanya memiliki satu cara dengan bersembunyi dibalik cangkang kura-kura sementara itu di sisi lain Tuxiu Yuan pada saat ini juga tidak ingin membuang banyak waktu dan sosoknya segera melesat ke arah Xiaoyan kecepatan dari Tuxiu Yuan ini benar-benar sangat cepat dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjekut Xiaoyan bisa merasakan kekuatan orijin dewa yang pada saat ini melapisi tubuh dari Tuxiu Yuan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan bukanlah lawan dari Tuxiu Yuan oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa bersembunyi ketika berhadapan dengan Tuxiu Yuan Xiaoyan pada saat ini bersiap untuk mengeluarkan cangkang kura-kura dan bersembunyi dari serangan Tuxiu Yuan sementara itu di kejauhan tiga dewa yang menyaksikan pertempuran Xiaoyan ini merasa sangat cemas menyadari hal tersebut Raja Tian Zhang yang masih tersenyum pun berkata agar mereka pada saat ini jangan khawatir sebaiknya mereka percaya dengan apa yang akan segera terjadi meskipun kekuatan dari orang tersebut sangat kuat tetapi ia tidak akan bisa melukai Xiaoyan ketiga dewa pun seketika menatap ke arah kejauhan dan pada saat ini sosoknya bisa melihat ada kilatan cahaya kilatan cahaya ini dengan cepat segera melesat dan berhenti di hadapan Xiaofeng ketiga dewa pun menyipitkan matanya dan pada saat ini sosoknya bisa melihat ada seekor anjing yang menghalangi serangan dari Tuxiu Yuan tiga dewa pun dengan serempak bertanya kepada Raja Tian Zhang mungkinkah ini adalah anjing neraka Raja Tian Zhang pun masih tersenyum dan pada saat ini hanya menganggukkan kelapanya menghadapi pertanyaan dari ketiga dewa sementara itu di sisi lain bersamaan dengan Xiaoyan yang hendak mengeluarkan cangkang kura-kura lesatan cahaya segera berhenti di hadapan Xiaoyan dan cahaya ini seketika mengambun menjadi seekor anjing Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dipenuhi dengan keterkejutan melihat sang anjing yang tampaknya ingin menolong Xiaoyan namun Xiaoyan juga merasa khawatir dan takut si anjing pada saat ini akan menjadi korban Xiaoyan pun berniat untuk meraih si anjing tetapi pada saat yang bersamaan cahaya melonjak dari tubuh si anjing dan pada saat ini sosoknya segera berubah menjadi anjing besar berkelapa tiga Tuxiu Yuan yang melesat ke arah Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja terjadi Tuxiu Yuan juga pada saat ini bisa merasakan hawa dingin yang terpancar dari sosok si anjing Tuxiu Yuan pun berusaha menghentikan langkahnya dan seketika ingin menarik pedang yang dilesatkan ke arah Xiaoyan namun di sisi lain pada saat ini sosok dari si anjing telah mengeluarkan bola api dari mulutnya tanpa banyak penundaan lagi bola api ini pun dengan geras segera dilesatkan menuju ke arah Tuxiu Yuan pada akhirnya gumpalan api ini seketika menyelimuti tubuh Tuxiu Yuan Tuxiu Yuan pada saat ini berusaha untuk menghalau bola api yang dilesatkan oleh anjing berkelapa tiga namun usaha yang dilakukan oleh Tuxiu Yuan ini tampak percuma sosok di dalam kepulan api mengeluarkan raungan menyedihkan dan kesakitan yang bergema di langit dalam bayangan nyala api dalam waktu singkat pada akhirnya sosok yang berada di dalam kepulan api terlihat menghilang bahkan baju lapis baja yang digunakan oleh Tuxiu Yuan pada saat ini benar-benar telah berubah menjadi abu dalam waktu singkat hanya tersisa kerangka dari Tuxiu Yuan setelah kobaran api ini perlahan-lahan menghilang ketika si anjing perlahan-lahan mematikan api tersebut ternyata si anjing menyisakan satu lengan dari Tuxiu Yuan lengan ini tidak terbakar di bawah nyala api dari anjing tersebut lengan ini ternyata adalah lengan warisan dari yang mulia yang sengaja tidak dibakar oleh si anjing Xiao Yuan juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat apa yang baru saja dilakukan oleh si anjing bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini gumpalan jiwa dari Tuxiu Yuan melesat untuk melarikan diri namun pada saat yang bersamaan sosok si anjing juga kembali membuka mulutnya dan kekuatan hisap yang kuat segera menarik jiwa dari Tuxiu Yuan jiwa Tuxiu Yuan ini pada akhirnya meraung ketakutan bersamaan dengan sosoknya yang melesat menuju ke arah mulut si anjing pada akhirnya dalam waktu singkat jiwa dari Tuxiu Yuan berhasil dikunyah oleh si anjing dan benar-benar menghilang semua orang dari prajurit surgawi juga pada saat ini benar-benar merasa merinding melihat apa yang baru saja terjadi mereka pada saat ini berniat untuk melarikan diri namun bersamaan dengan hal tersebut si anjing pada saat ini melesat dan dengan cepat bisa menghabisi para prajurit ini Xiao Yuan pada saat ini hanya bisa terengangah melihat si anjing yang awalnya terlihat imut ternyata memiliki kekuatan yang menakutkan Xiao Yuan juga benar-benar tidak menyangka bahwa Tuxiu Yuan seorang pewaris dari Yang Mulia akan berakhir dengan cara yang buruk sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok si anjing kembali berubah menjadi ukuran normal dan segera kembali menghampiri Xiao Yuan sosoknya menggonggong dua kali seolah-olah memanggil Xiao Yuan dan memberitahu bahwa semuanya telah diselesaikan Xiao Yuan juga pada akhirnya segera mengembalikan kesadarannya dan Xiao Yuan pada saat ini menghala nafas Xiao Yuan juga mengerutkan kening dan pada saat ini berpikir mungkinkah anjing ini bisa mengenali Xiao Yuan karena suatu hal Xiao Yuan pada akhirnya bergumam pada dirinya sendiri mungkinkah anjing ini adalah peliharaan dari sosok Yang Mulia Xiao Yuan berpikir bahwa hanya ini kemungkinan yang tepat karena si anjing benar-benar mengenali sosok dari Xiao Yuan tidak ada kemungkinan lain yang masuk akal dan Xiao Yuan pada saat ini hanya bisa menerima hal tersebut dan kembali menghala nafas sementara itu sosok si anjing pada saat ini segera memberikan Xiao Yuan lengan warisan Yang Mulia dan Xiao Yuan segera menerima lengan tersebut Xiao Yuan pun lanjut melambaikan tangannya dan pada saat ini warisan Tuxiu Yuan segera bergabung menggantikan lengan kiri dari Xiao Yuan Xiao Yuan pada akhirnya memiliki banyak warisan dalam sekejap jika Xiao Yuan pada saat ini bisa mendapatkan satu lagi warisan lengan dari Yang Mulia Xiao Yuan benar-benar akan tubuh menjadi sangat kuat Xiao Yuan pun merasa sangat senang dan pada saat ini tersenyum ke arah si anjing Xiao Yuan menepuk kelapa si anjing dan mengucapkan terima kasih atas bantuan si anjing bersamaan dengan pertempuran yang telah berakhir Bai Ling juga pada saat ini menghala nafas panjang semua orang yang mengalami luka juga pada saat ini menghala nafas Zhongbo, Hansen, dan Jiyue juga pada saat ini pada akhirnya segera duduk terjatuh di tanah dan bergelepak para prajurit juga pada saat ini bersorak menghadapi kemenangan yang mereka dapatkan bersama dengan Yang Mulia Xiao Feng Xiao Yuan juga pada saat ini memandang ke arah semua orang dan menghala nafas setelah melihat bahwa semua orang tidak mengalami luka serius tampaknya pada saat ini semua orang hanya menderita kelelahan akibat konsumsi orijin dewa yang sangat besar sementara itu bersamaan dengan pertempuran yang pada saat ini berakhir di aliansi dosen di sebuah aula pada saat ini Jin Wuyu juga telah mendapatkan kabar mengenai hal tersebut beberapa prajurit pada saat ini membawa kartu kehidupan yang dimiliki oleh Wugong yang telah terbelah dua hal itu menunjukkan bahwa Wugong pada saat ini benar-benar telah mokat jika begitu permasalahannya bukankah prajurit yang tersisa juga tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup Jin Wuyu pun merasa sangat marah setelah mendapatkan kabar bahwa semua prajurit yang ia kirimkan telah dibantai namun kemarahan ini berangsur-angsur menghilang dengan cepat dan digantikan oleh sebuah senyum Jin Wuyu pun menghembuskan nafas sebelum akhirnya perlahan-lahan segera mulai berbicara Jin Wuyu berkata bahwa Xiao Feng ini benar-benar tidak terduga hal ini benar-benar semakin mengejutkan dan ia benar-benar ingin tahu cara apa yang digunakan oleh Xiao Feng ini setelah selesai berbicara Jin Wuyu pun segera menoleh ke arah para prajurit dan berkata agar berita ini jangan bocor keluar jangan biarkan berita mengenai Wugong yang dibantai tersebar ke dunia luas para prajurit pun menganggukkan kelapanya mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Jin Wuyu sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Raja Tian Zhang tersenyum sementara tiga dewa menghala nafas lega Raja Tian Zhang juga pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan memerintahkan ketiga dewa untuk kembali ke kuil kuno tiga dewa pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini memutuskan untuk tidak bergegas ke arah Xiao Feng ketiganya pada saat ini berfikir tampaknya Xiao Feng bahkan memiliki bantuan yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan mereka ketiganya pun menghala nafas lega dan menanggukkan tangannya sebelum akhirnya segera pergi meninggalkan Raja Tian Zhang sementara itu Raja Tian Zhang pada saat ini segera mengajak Xiao Yu Eli untuk bergegas pergi Xiao Yu Eli pun mengerutkan kening dan bertanya kepada Raja Tian Zhang bagaimana dengan Ayah Xiao Yu Eli Raja Tian Zhang pun menghala nafas dan berkata bahwa Ayah Xiao Yu Eli akan baik-baik saja terlebih lagi tugas mereka disini juga sudah selesai dan sebaiknya mereka pada saat ini kembali ke dunia bawah Xiao Yu Eli pada saat ini merasa geram dan Xiao Yu Eli benar-benar sangat ingin bertemu dengan Xiao Yan Xiao Yu Eli pun segera berkata tetapi ia belum bertemu dengan ayahnya Raja Tian Zhang pun segera berkata kepada Xiao Yu Eli bahwa jika saatnya tiba secara alami Ayah Xiao Yu Eli akan segera datang untuk mencari Xiao Yu Eli oleh karena itu pada saat ini sebaiknya mereka pergi dan jangan mengganggu misi yang sedang diemban oleh Xiao Yan mendengar hal tersebut Xiao Yu Eli pun hanya bisa mengerutu karena kesal Xiao Yu Eli pada akhirnya tanpa daya segera mengikuti Raja Tian Zhang dan keduanya pada saat ini seketika menghilang sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini juga tidak menunggu kedatangan dari orang-orang kuil kuno Xiao Yu berpikir bahwa permasalahan disini sudah selesai dan Xiao Yan tidak lagi membutuhkan bantuan mereka Xiao Yan juga pada saat ini memiliki spekulasi tampaknya semua ini juga benar-benar telah diatur hal itu dikarenakan Xiao Yan telah menyadari status dari anjing yang membantu Xiao Yan ini tidaklah sederhana Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas lega dan pada saat ini Xiao Yan segera mengeluarkan gulungan misi yang harus diselesaikan oleh Xiao Yan Xiao Yan pada saat ini menunjuk ke arah senjata yang berada di dalam gulungan tersebut Xiao Yan menunjukkan gambar senjata tersebut kepada si anjing seolah-olah bertanya apakah si anjing tahu lokasi senjata tersebut si anjing pun tampaknya mengerti apa yang dikatakan oleh Xiao Yan dan pada saat ini sosoknya seketika menggonggong setelah itu cahaya api pada saat ini seketika terbang dan senjata yang dicari oleh Xiao Yan segera keluar dari mulut si anjing melihat tombak ini Xiao Yan benar-benar sangat terkejut tanpa diduga tombak ini benar-benar telah ditelan oleh si anjing dan Xiao Yan tidak perlu bersusah payah untuk mencarinya Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan kembali menepuk kelapa si anjing mengucapkan terima kasih setelah itu Xiao Yan pun segera memandang ke arah semua orang yang pada saat ini sedang memulihkan diri Xiao Yan juga secara alami mengalami beberapa luka tetapi luka ini adalah ruka ringan dan akan dapat sembuh dengan cepat pada akhirnya bersamaan dengan semua orang yang beristri jahat Xiao Yan juga memutuskan untuk duduk bersilah perjalanan kali ini sangat bermanfaat bagi Xiao Yan karena Xiao Yan telah menerima tiga warisan warisan ini juga mengandung energi yang kaya yang akan dapat memberi Xiao Yan kekuatan dalam hal kultivasi Xiao Yan juga pada saat ini berpikir bahwa sepertinya waktu ini cocok bagi Xiao Yan untuk mengaplikasikan para warisan ini namun sebelum itu Xiao Yan harus mengembalikan kondisi tubuhnya ke kondisi puncak dan Xiao Yan memutuskan untuk segera memulihkan diri segera memulihkan diri setelah memulihkan diri